Assalamualaikum Ustaz Akan tetapi Hukum Atau sanksi Di dunia itu tidak kontradiktif Dengan diterimanya taubat Allah SWT Memberikan taubat Kepada Semua manusia sebelum Terlambat Inna Allah ayakbalu taubata Ya Min abdihima lam yukharir Hukumatullah SAW Sembunya Allah menerima taubat Dari hambanya Selama belum sakar Tetapi Bukan berarti tidak ditegakkan Hukuman yang telah Allah tetapkan di Dunia Sanksi yang Allah tetapkan Di dunia Ya Jadi dua-duanya tidak kontradiktif Urusan Taubatnya itu urusan dia Dengan Allah SWT Ada pun Ya Penegakan Hukuman Maka itu urusan kita Dengan Allah SWT Urusan penguasa Kaum muslimin Yang harus menunaikan Amanah Sungguh Allah Terah memerintahkan kalian Untuk menunaikan amanah Allah SWT Angkat sebagai penguasa Kaum muslimin Maka dia harus menjalankan amanah Di antaranya adalah Menegakkan hukuman-hukuman syarhi Dan apabila Memutuskan hukum Di antara manusia Andanya dengan adil Sungguh Allah SWT Sebaik-baik Pemberi Nasihat Pemberi peringatan Kepada kalian Jadi tidak ada Kontradiksi antara Barakallahu fikum Antara taubat Dengan Taubat seorang Penista agama Penista Islam Dengan Penegakan hukuman Syarhi Di dunia Pemberi peringatan Assalamualaikum Ustaz Afwan Anda mau bertanya Saya minta penjelasan mengenai telaga Nabi Muhammad Semua Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Meminum telaga beliau Apakah setelah dihisap Manusia menuju telaga Nabi Syukran Amin wa'iyah Kalau yang dimaksud dengan hisap Itu adalah hisap di Arasatul Qiyamah Atau yang diistilahkan Diterjemahkan di negeri kita dengan Mahsyar, Padang Mahsyar Kalau yang dimaksud hisap Adalah hisap yang ada di Arasatul Qiyamah, hisap yang ada di Mahsyar, Padang Mahsyar Maka telaga Nabi S.A.W. itu sesudah hisap Telaga Nabi S.A.W. yang Nabi S.A.W. Sebutkan di banyak hadith Hadithnya mutawatir Dan juga Allah S.A.W. Sebut di dalam Al-Quran Ada yang hafal Dalil bahwa Nabi S.A.W. memiliki telaga Yang nanti Umatnya akan datang Minumnya Ada yang hafal dalilnya Dari Al-Quran Maka itu sebelum telaga Telaga Nabi Itu sesudah hisap Kalau yang dimaksud dengan hisap Di situ adalah apa? Hisap di Arasatul Qiyamah Dipada Mahsyar Ada pun kalau hisap Yang dimaksud adalah Hisap dengan Timbangan Atau Al-Mizan Penegakan timbangan Atau hisap dengan Apa namanya Barakallahu Pembagian Buku catatan amal Atau hisap Di Sirat Maka ini Terjadi perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Lebih dahulu mana? Ya Penimbangan amal Pembagian Catatan buku amal Dengan Telaga Demikian juga Melewati Sirat Lebih dahulu mana? Lebih dahulu mana? Ini ada perbedaan pendapat Di kalangan Para ulama Seingat anda ada hadis Di dalam musnad Yang menyebutkan Yang Tempat-tempat tersebut Yang menyebutkan Tempat-tempat tersebut Dan Yang Kuat pendapat Dari perbedaan mereka Wallahu'alam Seingat saya Dijelaskan oleh Para ulama Di Salah tahawiyah Ataupun di Salah luas Sitiyah Ada pun Sirot Maka telaga Itu sebelum sirot Ada pun sirot Maka telaga Itu sebelum sirot Ya Ada pun Penimbangan Amal Maka Telaga itu Sebelum penimbangan Amal Telaga itu Di Arasatut Tiama Telaga itu Di Arasatut Tiama Ya Allah Terima kasih Assalamualaikum Ustaz Apa makna yarfuz di dalam surat Al-Baqarah tentang ayat-ayat kuasa dan yang ada di dalam hadith tentang kuasa tidak boleh melakukan rafat, tidak boleh melakukan yarfuz. Maksudnya mungkin ayat itu Al-Rafat disitu Al-Jima'ah maknanya Jima'ah Al-Rafat disitu Al-Jima'ah Al-Jima'ah dibolehkan bagi kalian Al-Jima'ah di malam Ramadhan, di malam berkuasa Ramadhan Al-Rafat ila Nisa'ah Ini Jima'ah Hubungan suami istri Ada pun di dalam hadith mungkin maksudnya Al-Jima'ah Ya' 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 Berkesumat, bertengkar Bertengkar Kalau berkata-kata kotor Jika Salah seorang dari kalian berpuasa Maka jangan berkata-kata kotor Dan jangan bertengkar Kalau ada orang yang Menjelek-jelekkan dia Memaki-memakinya Kalau ada orang memaki dia Atau menjelek-jelekkan dia Atau mengajak berkelahi Maka jawablah Inni so'im Sungguhnya aku sedang berpuasa Itu maknanya Yarfuth dan Rafath disitu Semoga bisa dipahami ya Oke insya Allah kita lanjutkan Di lain kesempatan tentang Pertanyaan-pertanyaannya Kita 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 Siapa yang baca? Bapak 63 Halaman Berapa? Bapak 63 Tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya Dalam perjanjian Maksudnya ini Hukum Ya Hukum memberikan Hukum memberikan suaka dengan jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya Dalam Islam itu kan ada Kalau musuh Meminta suaka Ya kan? Wa'in ahadu minal musyrikin astajaraka Fa'ajir Dalam suratat taubah itu kan? Dan apabila Salah seorang dari musyrikin dalam peperangan itu minta suaka Kepadamu Maka berikan suaka kepadanya Apa suaka ini? Hah? Jaminan apa? Aman Jaminan aman Nah Jaminan amannya itu Atas nama siapa? Kalau dia minta Dalam kalangan mereka Minta jaminan aman Atau suaka itu Ada yang minta dengan jaminan Allah dan Rasulnya Apa hukumnya memberikan Suaka kepada Orang lain yang minta dengan Apa? Jaminan Allah dan Jaminan nabinya Sallallahu alaihi wasallam Ini yang akan dibahas disini Ya Ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya Tentang Bermudah-mudahan apa? Sumpah Bermudah-mudahan dalam bersumpah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan agar orang itu Menjaga sumpahnya Janjinya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mahfumnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencelah Orang yang melanggar Sumpah dan janjinya Ya Maka Bab 63 ini lebih khusus Kalau kemarin Mencakup Semua Mencakup Semua keadaan Maka di bab 63 ini Lebih spesifik Yang ini Janji Berupa suwaka Dalam Dengan menyebut Jaminan Allah Dan jaminan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Ya Baca Baca Dan jangan Janganlah kamu membatalkan Sumpah-sumpahmu itu Sesudah menembuhkannya Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu berbuat An-Nahal ayat 91 Bunaidah R.A. menuturkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apabila menganggap Seorang pemandan pasukan perang atau batalion Beliau menyampaikan pesan kepadanya Agar bertakwa kepada Allah Dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya Lalu beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda Ufzu bismillahimfee sabirillah Wadirman kaburabillah Ufzu Wala tauluh Wala taktiruh Wala tumatiluh Wala taktuluh walidah Waidah lakita adubaka minan mushrikin Waduhum ila zalaatati Kisari Aru hilali Faya yatuhunna ma ajabuka Baqabal minhun Wa kupa anhum Berperanglah dengan menyebut nama Allah Dan di jalan Allah Perangilah orang-orang yang kabir kepada Allah Seranglah Dan janganlah kamu menggelamkan harta rapasan perang Jangan mengkhianati perjadian Jangan mencincang atau mutilasi Korban yang terbunuh Dan jangan membunuh seorang anak pun Apabila kamu mendapati muslimu-muslimu Dari kalangan orang-orang muslim Maka ajalah mereka kepada tiga perkara Mana yang mereka setujui Maka terimalah Dan hentikan menyerah mereka Janganlah mereka kepada islam Kalau mereka setuju Maka terimalah dari mereka Lalu ajalah mereka berpindah Dari daerah mereka Ke daerah kaum muhajirin Serta beritahukan kepada mereka Bahwa apabila mereka melaksanakan ini Mereka mempunyai hak dan kewajiban Sebagaimana hak dan kewajiban Kaum muhajirin Tetapi kalau mereka menolak Untuk berpindah Atau hijrah Dari daerah mereka Maka beritahukan kepada mereka Bahwa mereka akan mendapat Berlakuan seperti orang-orang Badui Atau pengembara Dari kalangan kaum muslimin Berlaku bagi mereka Hukum Allah Ta'ala Sedang mereka tidak menerima Bagian apapun Dari ghanimah dan fa'ah Kecuali gila mereka Berjiat bersama kaum muslimin Ghanimah itu harta musuh yang didapatkan oleh pasukan kaum muslimin melalui perang Tersebut ghanimah Harta musuh yang didapatkan oleh kaum muslimin melalui apa? Proses perang Sedangkan fa'ah Maka itu adalah harta musuh Yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa melalui perang Tanpa melalui apa? Perang Terkadang ghanimah disebut fa'ah Fa'ah disebut ghanimah Terkadang semuanya mewakili Dan disebutkan hukum-hukumnya ada di dalam surat Al-Anfal Dan surat Al-Hashr Dalam surat Al-Anfal Dan surat Al-Hashr Ghanimah dan fa'ah Yaitu perbedaan ghanimah dan fa'ah Jadi kalau mereka Tidak mau apa? Mereka tidak mau hijrah Mereka tidak mau hijrah Maka hukum mereka Status mereka sama dengan orang-orang Arab Nomaden Orang-orang Arab badui Orang Arab nomaden Orang Arab nomaden Mereka tidak berhak mendapatkan ghanimah Ataupun fa'ah Kecuali kalau mereka ikut Berjihad Bersama kaum muslimin Allah Ya Jadi yang dimaksud dengan Jika mereka menolak perkara tersebut ini Jika mereka menolak masuk Islam Jika mereka menolak Masuk Islam Tadi kan di atas tadi alaman 191 Thummatu'uhum ilal Islam Ajaklah mereka masuk Islam Kalau mereka masuk Islam Maka begini Kalau mereka masuk Islam Ya mereka diajak untuk hijrah Kedalam mahajiri Kalau mereka menolak Maka mereka seperti Statusnya seperti apa? Orang-orang Arab Nomaden Orang-orang Arab badui Tapi kalau mereka menolak Masuk Islam Nah Maknanya fa'ah Hum abau Jika mereka menolak Perkara tersebut Mereka menolak Masuk Islam Ya Kalau mereka setuju Maka terimalah dari mereka Dan hentikan menyerang mereka Tetapi Jika mereka masih juga menolak Perkara-perkara tersebut Maka mohonlah Pertolongan kepada Allah Dan perangilah mereka Wada khasarta Al-Khismin Faharaduka An-tajjal Lahum Dhimmatallahi Wadhimmatan Nabiye Fala Tajjal Lahum Dhimmatan Allah Wadhimmatan Nabiye Wala Kil Ijahl Dhimmataka Wadhimmatan Ashabika Fainakum An-tukfiru Zimamakum Wadhimmatan Ashabikum Awanuh Apabila kamu telah mengapung kubu pertahanan musuhmu Lalu mereka menghendaki agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya Maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya Maksudnya mereka minta perjanjian suwaka atas nama Allah yang memberi suwaka kepada mereka Bersumpah, si pemberi suwaka itu bersumpah dengan nama Allah untuk memberi suwaka kepada mereka Atau atas nama Nabi SAW Si pemberi suwaka itu dalam perjanjiannya mengatasnamakan Nabi SAW Maka jangan, jangan disetujui Tetapi berikan suwaka kepada mereka mengatasnamakan Selain Allah dan Rasulnya Mengatasnamakan kamu sendiri wahai komandan perang, wahai pemimpin panglima perang Atas nama kau muslimin Nah, karena sesungguhnya Karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu Dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya Ini yang dimaksud dengan pembahasan ini Ini yang dimaksudkan dari pembahasan judul bab nomor 63 ini Bahwa melanggar perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya itu lebih hebat Itu lebih berat tusanya Bermaking dengan melanggar perjanjian Atas nama Bismillahirrahmanirrahim Dan apabila kamu telah mengepungkubu pertahanan musuh-musuhmu Lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah Maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah Tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu istihatkan Karena sesungguhnya Kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat Dengan keputusan Allah atau tidak Kata Syekh Muhammad Dalam bab ke-63 ini ada sejumlah pelajaran Al-Ula yang pertama Al-Farku Perbedaan Baina dhimmatillahi wa dhimmatin nabiyihi wa dhimmatin muslimin Perbedaan antara jaminan Allah dan jaminan nabinya S.A.W Dan jaminan kaum muslimin secara umum Kata Syekh Abdullah menjelaskan bahwa Perbedaannya apa? Bahwa jaminan kaum muslimin Apabila dilanggar maka dosanya lebih ringan Dibandingkan perjanjian dengan nama jaminan Allah dan jaminan Rasulnya Zaniyatu, pelajaran yang kedua itu perbedaannya Ya, itu perbedaannya Bahwa melanggar Sama-sama itu adalah apa? Sama-sama itu adalah dosa Betul tidak? Karena kalau seseorang memberikan suwaka kepada orang lain yang meminta kepada musuh sekalipun Itu artinya apa? Artinya dia telah memberikan janji Yang harus ditepati Ya Tapi kalau janji itu ada Melibatkan nama Allah Melibatkan nama Nabi S.A.W Ya, maka Melanggarnya itu lebih apa? Lebih berat resikonya Lebih berat dosanya Zaniyatu, pelajaran yang kedua Al-Irshad ila aqlil amra ini khataran Dalam hadith ini Ada pelajaran Ada bimbingan, ada pengarahan Agar melakukan Ya, yang paling ringan Bahaya dan rusanya Dari dua hal yang Sama-sama beresiko Anahu lama arsada ila inzalihim ala dhimmatihi wa dhimmati ashabih Duna dhimmatillahi wa dhimmati nabiyihi Khaufan min khufri dhalik Ma'annal awal layajus Khufruhu Lakinnahu akhaf Kana dhalika dalilan ala l-Irshadi ila aqlil amra ini khataran Nabi S.A.W Memberikan bimbingan Agar Memberikan kepada musuh Yang meminta suwaka Dengan jaminanmu Atau jaminan pasukan Bukan dengan jaminan Allah Atau jaminan Nabi S.A.W Khaufan min khufri dhalik Nabi S.A.W Melakukan Memesan Memberi pesan hal itu Karena khawatir Kalau Si pemberi suwaka itu melanggar Janjinya Melanggar suwakanya Ya Melanggar janji Melanggar suwakanya dengan apa? Artinya berkhianat kan? Dia sudah memberi janji untuk memberi suwaka kepada musuh Kemudian apa? Melanggar janjinya Mengkhianati Jadi dia melukai musuhnya Sampai membunuh musuhnya Artinya dia melanggar suwaka yang tak dia berikan Nabi S.A.W khawatir Kalau sampai terjadi itu Meskipun Sama-sama haram Sama-sama tidak boleh Ma'anal awal layajus Khufruhu Lakinnahu akhaf Sama-sama tidak boleh Ya Melanggar janji Ya Melanggar suwaka Yang telah diberikan kepada musuh Itu sama-sama tidak boleh Baik itu dengan jaminan dia Ataupun dengan jaminan Allah S.A.W Sama-sama tidak boleh Tetapi Yang pertama lebih ringan Bersanya Yang pertama lebih apa? Ringan dibandingkan yang kedua Melanggar Janji Ya Dengan nama Dengan jaminan Dia Itu lebih ringan Daripada melanggar janji Pakai jaminan Allah S.A.W Maka ini Bisa diambil pelajaran Ya Agar Memilih Langkah Yang resikonya Lebih ringan Memilih langkah Yang resikonya Lebih Ringan Dibandingkan Apa Memilih langkah Yang resikonya Lebih apa? Lebih berat Ya Salih satu pelajaran yang ketiga Kauluhu Urzu Bismillah Ey musta'ini Nabillah Ba Bismillah Dil isti'ana Capa Nabi S.A.W Urzu Seranglah mereka Bismillah Ya Berperanglah kalian Bismillah Dengan memohon Pertolongan Kepada Allah S.A.W Jadi kalau kita Mau memulai Segala aktivitas kita Dengan membaca Bismillah Itu artinya kita Memohon Pertolongan Kepada Allah S.A.W Dengan tawassul Tawassulnya Dengan semua nama Allah S.A.W Al-Rabi Atu Pelajaran yang keempat Kauluhu Kaatilu Man kafarabillah Ayim tanah Minal iman Billah Ucapan beliau S.A.W Kaatilu Man kafarabillah Perangilah Siapa saja yang Kufur kepada Allah S.W Wata'ala Ya Sebagaimana Firman Allah Wa qatiluhum Hatta latakuna Fitnah Wayakuna Dinukulluhu Lillah Perangilah mereka Sehingga Tidak ada lagi Kesyirikan Di muka bumi ini Dan Seluruh amalan Hanyalah untuk Allah S.W Satu-satunya Tanah Minal iman Billah Perangilah orang-orang Yang menolak Untuk beriman Kepada Allah S.W Perangilah Orang-orang Yang menolak Untuk beriman Kepada Allah S.W Al-Khamis 1 Pelajaran yang kelima Kauluhu Istain billahi Wa qatilhum Nabi S.W Berpesan Kepada Panglima perangnya Istain billah Mohonlah Pertolongan Kepada Allah Wa qatilhum Dan perangi mereka Kenapa Mesti Minta Pertolongan Kepada Allah Karena mereka Tidak akan Siapapun Tidak akan Mampu Untuk berperan Untuk Memerangi Orang-orang kafir Tanpa Pertolongan Dari Allah S.W Siapapun Tidak akan Mampu Memerangi Melakukan Jihad Memerangi Orang-orang kafir Tanpa Pertolongan Dari Allah S.W Oleh karenanya Nabi S.W Selalu Mengingatkan Agar Minta Pertolongan Kepada Allah S.W Wta'ala As-Sadi 1 Yang ke-6 Al-Farku Bayna Hukmillah Ya Hukmul Ulama Beda Hukum Allah Dengan Hukum Hasil Ijtihad Ulama Persoalan Di dalam Agama Ini Ada Persoalan Persoalan Yang Sifatnya Itu Baku Tidak Ada Ruang Ijtihad Di dalamnya Dan Ada Persoalan Persoalan Yang Dibolehkan Ijtihad Di dalamnya Ijtihad Itu Artinya Apa Ijtihad Itu Artinya Memaksimalkan Semua Potensi Keilmuan Yang dimiliki Untuk Mengetahui Hukum Syariat Pada Perkara-perkara Yang dibolehkan Ijtihad Di dalamnya Cuma Ijtihad Ya Jadi Kalau perkara-perkara Yang sudah baku Maka tidak ada Ijtihad Tidak boleh Ijtihad Kalau perkara-perkara Itu sudah baku Maka tidak boleh Ijtihad Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Apa Al-halal Bayin Wal-haram Bayin Uwainahum Aumur Mustabihah Layak Alamuhun Kathir Binannas Yang halal Sudah jelas Yang haram Sudah jelas Dan ada Perkara-perkara Yang masih Belum jelas Tidak diketahui Kebanyakan orang Ya Ayah Hukmullah A'azam Minhukmil Ulama Hukum Allah Lebih besar Dibandingkan Hukum Ulama Hukum Hasil Istihad Para Ulama Oleh karenanya Tidak boleh Memutuskan Keputusan Atas Siapapun Yang meminta Mengatasnamakan Hukum Allah Kecuali Ma'al Ilmi Dihi Kecuali Sudah Dipastikan Bahwasannya Itu Benar-benar Hukum Allah Kalau ada Orang yang Meminta Ya Putuskan Ya Perkara Atas kami Dengan Hukum Allah Meminta Begitu Putuskan Perkara Diantara Kami Atau Diantara Kita Dengan Hukum Allah Maka Seseorang Tidak Boleh Mengatakan Baik Saya Putuskan Dengan Berdasar Hukum Allah Kecuali Kalau Benar-benar Dia Sudah Mengilmui Sudah Mengetahui Hukum Allah Dalam Perkara Tersebut Anda Pun Kalau Tidak Maka Tidak Boleh Kalau Itu Adalah Istihad Maka Tidak Boleh Dia Katakan Ini Hukum Allah Tidak Kalau Itu Perkara Istihad Maka Tidak Boleh Terjadi Perbedaan Pendapat Dalam Para Para Ulama Dalam Masalah Tersebut Dia Katakan Hukum Allah Begini Tidak Kalau Ada Nas Al-Quran Ada Nas Hadid Ada Ijma Ulama Baru Dikatakan Itu Hukum Allah Ada Kalau Perkara Itu Diperdebatkan Dari Para Ulama Maka Jangan Mengatakan Hukum Allah Dalam Masalah Ini Begini Ya Seorang Panglima Perang Dia Harus Memutuskan Satu Keputusan Kadang Nah Memutuskan Satu Keputusan Itu Terkadang Melalui Jihad Melalui Dia Harus Mendayagunakan Semua Potensi Keilmuan Yang Dia Miliki Untuk Melahirkan Keputusan Tersebut Nah Itu Keputusan Istihad Dia Jangan Dia Katakan Itu Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dia Tidak Tahu Apakah Istihadnya Sesuai Dengan Hukum Allah Atau Tidak Yang Pasti Dia Mendapatkan Pahala Sebagaimana Nabi S.A.W. Mengatakan S.A.W. Hakim Ya Seorang sahabat Seorang sahabat Dibolehkan Bagi dia Ketika dibutuhkan Untuk memutuskan Satu perkara Meskipun dia tidak mengetahui Apakah perkara yang dia putuskan itu Sesuai dengan hukum Allah Atau tidak Maksudnya apa Dalam perkara-perkara Istihad Dibolehkan Istihad Ya Seorang Sahabat Dia beristihad Untuk memutuskan Hukum Dia beristihad Untuk memutuskan Hukum Dalam perkara tersebut Ya Dan Dia tidak tahu Apakah keputusan Hasil istihadnya itu Sesuai dengan Hukum Allah Atau tidak Tetapi Kalau sesuai Dengan hukum Allah Dia mendapatkan Berapa pahala Dua pahala Pahala istihad Dan pahala Sesuai dengan hukum Allah Kalau keliru Dia dapat Satu pahala Dan tidak boleh Dia disalahkan Tidak boleh Dia disalahkan Apalagi sampai Dicela Tidak boleh Ya Itu dalam perkara-perkara Istihad Dia Dari ahlul istihad Dalam perkara-perkara Istihad Dia Dari ahlul Istihad Ada pun bukan Perkara istihad Dia Maka sama sekali Tidak Tidak boleh Dia beristihad Tidak boleh Dia beristihad Kalau bukan perkara-perkara Istihad dia Tidak boleh Sama sekali Dia beristihad Ya Ini berdasarkan Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Di paragraf yang terakhir Halaman 192 Apabila kamu Mengepung Ya Kubu pertahanan musuh Kemudian mereka Menyerah Ya Mereka menyerah Dan meminta Diputuskan Atas dasar hukum Allah Kata Nabi Jangan Kamu putuskan Atas mereka Mengatasnamakan Hukum Allah Karena Kamu tidak tahu Ya Apakah keputusanmu itu Sesuai dengan hukum Allah Atau Atau tidak Ya kan Kalau mereka menyerah Ada beberapa opsi Mereka menyerah Ada beberapa opsi Diusir Dari apa Diusir dari Benteng pertahanan mereka Dari perkampungan mereka Atau di eksekusi mati Mereka semuanya Yang sudah balik Laki-laki yang sudah balik Di eksekusi mati Wanita-wanitanya Menjadi tawanan perang Anak-anak kecilnya Menjadi tawanan perang Ya Ataukah diberi kebebasan Dengan membayar apa Dengan membayar jizya Membayar suaka Ada beberapa opsi Tidak tahu dia Dalam kondisi seperti itu Mana yang sesuai Dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tetapi dia memutuskan Dengan apa Pertimbangan dia Dengan pertimbangan dia Maka jangan katakan Itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini perkara-perkara Yang dibolehkan istihad Ada pun perkara-perkara Yang sudah baku Tidak boleh ada istihad Di dalamnya Ya Maka tidak boleh istihad Di dalamnya Ya Seperti misalkan Perkara-perkara kesyirikan Kemudian dikatakan Itu Perkara kesyirikan Kalau istihad Dia dapat pahala Kalau benar Dapat dua pahala Kalau kuyro dapat Satu pahala Malah ada kesyirikan yang benar Hah Bagaimana orang Melakukan kesyirikan Dapat pahala Ya Tidak Tidak diakui istihad Sama sekali Di dalamnya Dan Ya Tidak ada toleransi Istihad di dalamnya Kesyirikan Ya Sebagai Madalam Al-Fatawa Di jilid yang ke-20 Bisa diperiksa Di sana Ya Demikian pula Syaukani Di dalam Nisyadul Fuhul Ya Demikian pula Al-Ghazali Di dalam Apa Al-Fisal Ya Apa Al-Faisal Ketika membahas tentang Hukum orang yang Zindik Faisal Tafriqah Ya Dalam kitab Faisal Tafriqah Ya Demikian pula Ibn Qudamah Di dalam Apa namanya Rawatun Nadir Ketika membahas tentang Siapa Al-Jahid Pendapatnya yang mengatakan Kalau Orang beristihad Mencari agama Kemudian Pilihannya jatuh Kepada selain Islam Berangkat dari istihad Ya Maka mendapatkan toleransi Dimaafkan Mendapatkan toleransi Bagaimana Tidak ada Terima Dan di akhirat Termasuk oleh orang-orang Yang merugi Dan disebut oleh orang-orang Kafir Sebut oleh orang-orang Kafir Bismillahirrahmanirrahim Tapi insyaallah Kita cukupkan Sampai disini Ada pertanyaan Ini ada pertanyaan Berkaitan dengan Masalah-masalah puasa Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya Untuk fidyah Yang dibayarkan Sebagai pengganti puasa Itu cukup Membayar fidyah saja Atau tetap Wajib diganti puasa Saat sudah mampu Tergantung Ya Tergantung dia Membayar fidyah itu Karena apa Kalau membayar fidyahnya itu Karena dia Sudah tidak mampu Lagi berpuasa Ya maka cukup Bayar fidyah Kalau sudah tidak mampu Lagi berpuasa Seperti Kakek-kakek yang sudah Apa Rapuh Tua rentah Selama masih Waras Belum pikun Dia tidak mampu lagi berpuasa Bayar fidyah Tidak berpuasa Demikian pula Yang ditimpa Sakit yang apa Sakit yang menahun Sakit yang permanen Menahun Tidak bayar fidyah saja Sudah tidak mampu berpuasa Demikian pula Menurut Fatwa Ibnu Abbas Dan Fatwa Ibnu Omar Wanita hamil dan wanita menyusui Membayar fidyah saja Tidak ada kewajiban Kodoh Tetapi kalau fidyahnya itu Karena dia Apa namanya Dia Mampu berpuasa Dia tidak berpuasa, batal puasanya Kemudian dia tidak mengkodohnya Padahal mampu mengkodoh, ada kesempatan kodoh Dia tidak mengkodohnya sampai berjumpa Ramadan berikutnya Ya Maka sebagian ulama mengatakan Sebagian ulama mengatakan Selain kodoh, dia juga berkewajiban Fidyah Selain kodoh, dia juga berkewajiban fidyah Jadi tergantung, dia membayar fidyah Karena sebab apa Assalamualaikum Ustaz Maaf izin bertanya Bolehkah misal seorang laki-laki Menghadiri acara buka bersama Dimana disitu Dipastikan bercanda-canda Dengan wanita-wanita Walaupun itu teman lamanya Apakah termasuk dosa besar Ia itu istilah Ia itu istilah Tidak boleh Itu pembauran antara Laki-laki dan wanita yang bukan mahrum Tidak boleh Termasuk dosa Termasuk dosa besar Ia istilah termasuk dosa besar Nabi S.A.W. mengatakan Jangan kalian Berbaur dengan wanita-wanita yang bukan mahrum Bagaimana dengan ipar Bagaimana dengan ipar Alhammu maut Alhammu maut Ipar itu adalah maut Ipar itu adalah maut Bismillah Karena udhur Bukan pula karena apa Karena ingin menjamahnya Dengan sholat berikutnya Maka dia kafir Bagaimana taubatnya Sebagian mereka berpendapat Taubatnya adalah dengan melakukan sholat Taubatnya adalah melakukan sholat Sebagian yang lain mengatakan Taubatnya adalah dengan syahadat Kemudian dia melakukan sholat Kembali melakukan sholat Ya Allah Afwan Ustaz bertanya Apabila sudah sholat Tarawih dan witir Berjamaah di masjid Kemudian ingin sholat tahajud Di malam hari ketika bangun tidur Sebelum makan sahur Apakah hal itu dibolehkan? Ya dibolehkan Sebagaimana hadis Aisyah R.T Nabi S.A.W. sesudah witir Beliau pernah melakukan sholat lagi Ya sesudah witir Beliau pernah melakukan sholat lagi Dua rakaat Hadis dalam suara yang muslim Ya dibolehkan Tetapi dia tidak witir lagi Ya dibolehkan Dia mau tahajud Berapa rakaat Dibolehkan Tetapi genap Tidak witir lagi dia Nabi S.A.W. mengatakan apa? La witran fi layla Ya tidak ada dua witir Dalam satu malam Dan itu maka berhambang Dijelaskan oleh Perkudama Al-Makda S.A.W. Ya silahkan Kalau dia mau Apa Mau tahajud Tahajud saja Ya Dua rakaat Dua rakaat Ya silahkan Ya Apa yang dia Suka Ya Tapi Tidak witir lagi Kalau sudah Witir Ya Wallahu'ala Saya insyaAllah begitu Kita Lanjutkan Masih ada pertanyaan lagi Tapi InsyaAllah kita lanjutkan Di pertanyaan Wallahu'ala Wassalamuala Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih.